Halo Sobat, kembali lagi bersama saya di video ini dan channel ini Dan saya ucapkan terima kasih karena sudah mau mampir nonton video ini Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada subscriber-suscriber di channel ini Kali ini saya itu mau memberikan penjelasan pemahaman mengenai kata-kata isun iki gusti Gusti iku ya isun, kok bisa ya? Saya itu Tuhan, Tuhan itu saya Loh kok bisa? Kok Anda menyamakan diri Anda dengan Tuhan? Kayak Raja Fir'aun aja Raja Fir'aun juga menyamakan dirinya sebagai Tuhan Wah 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 ini sangat bahaya ya kalau di logika Tapi Anda jangan salah paham dulu Saya kasih penjelasan yang sebenarnya mengenai kata-kata ini Perlu Anda ketahui Kata gusti adalah kata-kata yang sangat familiar di kalangan Jawa Kata gusti ini maknanya luas Maknanya besar Maknanya banyak Ada yang mengartikan gusti dengan Tuhan Oke lah itu memang ada benarnya Ada yang mengartikan gusti dengan Tuhan Oke Tapi perlu saya kasih pemahaman ya Kata gusti dalam konsep Jawa itu maksudnya adalah Sesuatu yang kadarnya lebih tinggi Contohnya contohnya Seorang doro, seorang gusti, seorang adipati Dengan anak buahnya Tentunya anak buah-anak buah adipati itu Akan memanggil adipati dengan sebutan gusti Kanjeng gusti Doro gusti Jadi kata gusti adalah Sesuatu yang kadarnya itu lebih tinggi Dimana banyak orang mengartikan kata gusti dengan sebutan Tuhan Itu memang benar Tuhan itu kadarnya sangat tinggi Yang paling tinggi Lalu ada juga kata-kata yang punya seperti ini Kita ada karena gusti Kita ada untuk gusti Kita kembali pada gusti Lan isun iki gusti Loh kok bisa Saya itu Tuhan Saya itu gusti Maksudnya apa Gini maksudnya Kalian pernah dengar kata-kata seperti ini Kita hidup di dalam Tuhan Dan Tuhan hidup di dalam kita Kita hidup di dalam Tuhan Dan Tuhan hidup di dalam kita Maksudnya apa Kita itu hidup Itu karena Tuhan Tanpa Tuhan Di luar Tuhan Kita akan mati Kita hanya akan hidup Di dalam Tuhan Di luar Tuhan kita mati Sedangkan Tuhan Itu bersemayam di dalam kita Dimana Tuhan ini Mengetahui semua yang kita lakukan Tuhan ada di dalam kita Dan kita ada di dalam Tuhan Alam semesta ini Bumi Tata surya Semuanya ada di dalam Tuhan Tak ada satu pun yang ada di luar Tuhan Karena semuanya ada di dalam Tuhan Dimana Kita sendiri bisa disebut Tuhan Itu karena apa Tuhan bersemayam dalam kita Sifat-sifat Tuhan Itu ada di dalam kita Sehingga Apapun yang kita lakukan Perbuatan jahat Ataupun apapun yang kita lakukan Tuhan tahu Karena Tuhan ada di dalam kita Tuhan yang ada di dalam kita Dia mengetahui semuanya Dia mengetahui isi pikiran kita Dia mengetahui isi hati kita Dia mengetahui perbuatan-perbuatan kita Dia mengetahui semua ucapan kita Bahkan Tuhan yang ada di dalam kita Tuhan yang ada di dalam kita Itu juga bisa merasakan kecewa Juga bisa merasakan ternyuh Juga bisa merasakan senang Karena perbuatan kita Karena perbuatan kita Tindakan kita Dia yang ada di dalam kita Mengetahui tentang kita Banyak orang Saat-saat ini Mereka sibuk ibadah Mereka sibuk sembayang Mereka mencari-cari gustinya Mencari-cari Tuhan mereka Dengan melihat ke atas Dengan berdoa Dengan memohon Tapi mereka lupa Tuhan itu ada di dalam mereka Tuhan bersemayam di setiap manusia Tuhan itu ada di dalam kita Kalau kita mau mencari Tuhan Tidak perlu jauh-jauh Cukup pada diri kita sendiri Karena Tuhan ada di dalam kita Kupaslah terlebih dahulu Makna Tuhan yang ada di dalam kita Barulah engkau akan paham Dan engkau akan tahu Tuhan yang sebenarnya di alam semesta Maka dari itu Orang Jawa Ada konsep yang menyebutkan Manunggaling Kau logusti Menyatunya hamba Dan Tuhannya Karena Tuhan itu ada Ada di dalam kita Tuhan itu bisa merasakan senang Kecewa Sedih Ternyuh Di dalam kita Kalau engkau peka Engkau pasti juga bisa merasakan Perasaan Tuhan Kalau engkau peka Engkau akan tahu Merasakan Perasaan Tuhan yang ada di dalam kita Kenapa sebenarnya Pemahaman-pemahaman Jawa Itu sebenarnya adalah Pemahaman tingkat tinggi Karena tidak ada Satupun pemahaman Di seluruh muka bumi Yang dapat Menyetarai dengan Pemahaman Jawa yang sangat tinggi Bahkan sulit sekali Untuk dipahami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!